Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Pokberita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gambar di sejadah jadul dan tren tahun 90-an ini ternyata Masjid Hagia Sopia Sejadah merupakan bagian tak terpisahkan dari perlengkapan sholat umat islam di seluruh dunia Namun sejadah bukan hanya alat sholat tapi juga peningat tentang sejarah islam yang hampir dilupakan Hal itu baru saja diungkapkan oleh Azam Muzahidun I. Zulhaq di akun twitter pribadinya Sebagian dari sahabat Dream mungkin masih ingat dengan desain sejadah bergabar dua masjid berdampingan Sejadah jadul yang ngetren di tahun 1990-an itu tiba-tiba menjadi viral di media sosial Penyebabnya ternyata salah satu masjid yang tergambar di sejadah itu adalah Hagia Sopia Yang baru-baru ini diperuntukannya dikembalikan pemerintahan Turki menjadi masjid Melalui postingan hari Minggu 19 Juli 2020 Azam mengunggah foto sejadah lawas bergambar dua masjid di bagian atas Sebelah kiri adalah Masjidil Haram di Mekah Sementara masjid di sebelah kanan bergambar bangunan dengan empat menara dan tiga kubah Bangunan tersebut merupakan ciri-ciri dari Masjid Hagia Sopia yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia Pemerintahan Turki telah mengembalikan fungsi Hagia Sopia atau Ayah Sopia sebagai masjid setelah ratusan tahun menjadi museum Dalam cuitannya Azam menceritakan bagaimana sejadah bukan hanya untuk mengingat sholat Tapi juga sejarah yang hampir dilupakan umat muslim sendiri Masihkah kita ingat dengan sejadah dengan desain seperti ini Sejadah ini populer pada zaman dulu sekitar tahun 1940-an sampai 1990-an Entah sekarang apakah masih ada atau tidak Sadarkah kita bahwa gambar masjid di sebelah Masjidil Haram itu adalah Ayah Sopia Hagia Sopia Tulis Azam di Twitter Namun menurut Azam supaya agar Hagia Sopia tetap diingat oleh umat islam sebagai masjid Dilakukan dengan berbagai cara sejak lama Salah satunya dengan mengubah pikiran dengan desain pesan yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi Itulah kenapa pada saatnya Ayah Sopia menjadi masjid kembali Kita merasa tak asing lagi tambah Azam Postingan Azam ini sontak mengundang reaksi netizen Kebanyakan netizen baru tahu jika masjid di sebelah kanan yang terdapat pada sejadah jadul itu adalah Hagia Sopia Baru tahu nama masjid itu sekarang mungkin karena dulu lebih banyak diimpor dari Turki Sehingga gambarnya masjid Hagia Sopia Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!